Intro Semakin meluasnya penyebaran isu atau berita hoax, membuat kepolisian harus cepat tanggap melakukan peredamannya. Bahkan agar penyebaran itu dapat diminimalisir sejak dini, kepolisian wajib memiliki intelektual tinggi demi menciptakan inovasi yang menarik perhatian masyarakat. Seperti Babin Kamtipas Polres Kepahiyang Polda Bengkulu, Beribka Endi Abdullah yang menjadi kotip ketika sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin di Desa Berantijaya Kecamatan Ujan Mas, Kebupaten Kepahiyang Bengkulu. Seraya membimbing masyarakat terutama kaum muda untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT diakini dapat menjadi tameng agar tidak mudah terpengaruh akan berita hoax tersebut. Seperti diketahui, dampak berita atau penyampaian informasi yang tidak benar itu sangat membahayakan untuk kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, dalam pelaksanaan program yang tengah menjadi kesorotan Kapolri Jenderal Polisi Tito Kernabian itu, juga dihadiri Kapolsek Ujan Mas Ibtu Aswani yang terlihat khusus mendengarkan khutbah sholat Jumat. Dari Kabupaten Kepahiyang Bengkulu, Tim Liputan Teri Berata TV, Salam Teri Berata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.